Intro Menjelang akhir tahun semuanya harus seberserba disiplin Disiplin mengatur keuangan, disiplin mengatur keluarga, disiplin mengatur agenda Dan disiplin mengatur apa Bung Tal? Kira-kira Mengatur sepak bola Nah itu dia Jadi memang Akhir tahun ya Iya akhir tahun kita berharap Udah mau deket Piala Asia gitu kan Harusnya ambience dan halusnya Hawa-hawa sepak bola tuh jadi positif Eh malah ada lagi Ini lucu banget Kantor Viva udah berdiri ya kan Oke Keributan-keributan malah Makin banyak Gifan infantino gimana itu Tiba-tiba kenapa keributan makin banyak Tapi gimana Bung Tal? Menanggapi Ini kan lagi ada berita yang cukup berlaku ya Bahkan Apa tuh? Menyangkut Pak Arya Sinulingga ya Yang Aku sih baru baca beberapa gitu Ya kabarnya dia Dianggap Melakukan tindak rasisme Terhadap satu suku Di Pulau Sumatera sana Dan memang spesifiknya Kepada klub Persiraja Banda Aceh Yang juga sudah dijatuhi hukuman oleh Komisi Disiplin Tapi ternyata Kok bisa Ada yang tetap lolos nih Untuk datang ke stadion Nah tanggap pada Bung Tal dulu nih Terkait berita ini gimana? Oke Sebetulnya sih Kalau Saya tertarik bahas sepak bolanya Kalau soal kemudian ada pengaduan polisi Karena Apalah Apa rasisme gitu Rasisme Yang diajukan oleh Dek Gam Presidennya Persiraja Lalu ada Dilaporkan balik lagi ke polisi Karena itu bisa jadi fitnah kan Ya betul Fitnah pencemaran nama baik dan sebagainya Sebetulnya itu urusan yang lain Saya sih memprihatinkan Karena sebetulnya ini kan konteksnya Konteks sepak bola Tapi ada ekses Dan cara mengelola eksesnya itu Yang menurut saya sih Kurang elok lah Dek Gam bagaimanapun adalah Seorang anggota DPR Arya Sinulengga juga eksko PSSI Tapi Saya mau soroti dalam konteks sepak bolanya Arya Sinulengga ada di pertanding itu Sebagai pemilik klub Sada Sumut Lawan Persiraja Jadi Kalau paham Liga 2 yang sedang terjadi Ada background itu Ada konteks Ya benar Terkait Dek Gam Persiraja Dan sebagainya Jadi sebetulnya di luar yang itu Saya gak tau apakah betul itu apa tidak Dan itu bukan concern saya sebagai pengamat bola Jadi Dek Gam ini sebelumnya sudah di Jatuhi sanksi Skorsing Oleh komisi disiplin Lima pertandingan Lima pertandingan Cuman menurut saya sih ini bisa jadi pembelajaran Buat Sepak bola Buat komdis Ada ketidakjelasan Jadi gini Kalau putusan sanksi komdis itu gak boleh multitafsir gitu loh Iya benar Jadi kalau lima pertandingan Lima pertandingannya disebut Dalam putusan itu Jangka waktunya dari kapan sampai kapan Jadi biasanya sudah diputuskan sampai Sampai lima pertandingan itu apa Dan Tidak bolehnya itu tidak boleh apa Kalau kalimatnya disitu Tidak boleh berpartisipasi Ini menjadi absurd Abu-abu Tapi harusnya ambil Kalimat yang tidak Dilarang Memasuki stadion Dilarang ada Dalam stadion gitu Nah ini juga jadi Sataran besar Buat komdis Ketika dia menjatuhkan Putusan sanksi Bagaimana dia mengetahui Bahwa eksekusi Sanksinya benar gitu Nah Jadi kalau Wildan Keluarkan putusan Sebagai komdis Seandainya seolah-olah Lalu memastikan bagaimana itu Dieksekusi bagaimana Lima pertandingan sanksi itu Dipatuhi bagaimana Ya dikasih jangka waktu Yang saklet gitu Dari lima pertandingan Oke dalam putusannya kan Benar Tapi pengawasannya Eksekusinya biar benar gimana Jadi Harusnya Yang terjadi dalam pertandingan itu Yang Mengeksekusinya adalah Metz Metz komisioner Pengawas pertandingannya Oh metz komisioner Karena metz komisioner Adalah perwakilan PSSI Dia mendapatkan tembusan Semua Putusan sanksi komdis Jadi dia harus memastikan Bahwa Itu tidak berada di stadium Tapi sekali lagi Istilah berpartisipasi Itu menimbulkan Multitafsir Jadi ini catatan kritik Buat komdis PSSI Itu dia Makanya Karena Banyaklah hal-hal yang Maksudnya Kita sudah pernah tertampar Dengan Sebuah tragedi 1 Oktober 2022 Tapi kita tidak pernah belajar Jadi bangsa yang Tidak pernah belajar Terhadap hal yang Kita cintai banget Kita semua cinta sepak bola Tapi kan hal-hal minor Seperti ini Kalau kita berbicara Semua Menuju kepada prestasi Variable-variable kecil Kayak gini kan juga Mengganggu Betul Apalagi Apalagi Makanya kalau saya bilang Kontek itu Satu liga dua Persaingan di grup sana Di grup barat Harus paham Apa yang terjadi Sebelum pertandingan itu Posisioning Pihak Para pihak Yang berseteru itu Atau berkonflik itu Terus dipahami Makanya saya Tidak tertarik Dengan keributan yang Rasisme Atau non-rasisme Yang dilaporkan ke polisi Saya mau ranah sepak bolanya Kalau mau ranah sepak bolanya Saya mau tarik esensinya Ada yang multi tafsir Dari putusan itu Sehingga bisa menimbulkan apa Lalu saya mau menegaskan Kalau putusan itu Sudah dikeluarkan Maka yang memastikan Putusan itu dilaksanakan Atau tidak Adalah tadi saya bilang Match commission Pengawas pertandingan Memastikan Siapapun yang tidak Berkepentingan Di lapangan pertandingan Harus dia Atasi Supaya tidak menimbulkan Itu tadi Yang kejadian seperti ini Tapi ke sepengalamannya Bung Toel nih Itu apakah Memang kurang seketat itu Tugas dari Orang yang mengawasi Siapa yang memang Tidak boleh ada disini Siapa yang tidak boleh ada disini Makanya kan poinnya itu Ketika putusan itu jalan Siapa yang memastikan Putusan itu jalan Maka kalau bicara norma Match com Kenapa disebut match com Pengawas pertandingan Karena dia perwakilan PSSI Di setiap pertandingan Jadi kalau buat teman-teman Yang gak tau match commissioner Itu yang ada di pinggir lapangan Pake jas Pake jas Di antara dua bench Jangan ketukar sama itu Yang koordinator pertandingan Jangan ketukar Ya benar Bukan yang itu Yang satunya lagi Nah itu Tapi gini Bung Toel Menarik juga Karena setelah Setelah dengan banyaknya Hal-hal yang terjadi Ya Apakah memang Komisi disiplin itu Juga perlu kita kritisi Karena kita kan sering banget Kita sering banget Mengkritisi pelatih Kita sering banget Mengkritisi pemain Prestasi Bro ada satu variable penting Di dalam sebuah Berlangsungnya sepak Boleh negara ini Yaitu kedisiplinan Perlu Kalau mencermati komdis Ada beberapa putusannya Yang di awal-awal Waktu Supporter datang Supporter datang Yang awal-awal dunia Kenapa Wil dan tanya Perlu gak mengkritisi Saya jawab perlu Waktu Ada waktu itu Arema ke Kediri Oh iya Ya kan Supporter Dilarang Datang ke Kediri Lalu salah satu Bentuk putusannya Apa Bopanpel diminta Mencari Orang yang Menimbulkan Melakukan itu Kan gak bisa Anda menyuruh Orang sipil Untuk melakukan itu Jadi putusannya Gak boleh salah Jadi apakah perlu Jawabannya perlu Karena kemudian Salah satu contohnya Yang sekarang terjadi Itu ekses Kalimat berpartisipasi Atau istilah Berpartisipasi Itu menjadi Abu-abu Menjadi absurd Jadi penting Untuk clear Gak boleh Multi tafsir Kalau keputusan Komdis Supaya gak menimbulkan Yang gak penting Terjadi di lapangan Apalagi dalam Suasana Ada panggung besar Ada FIFA disini Kantornya dikasih Kok Jangan ada yang Gak penting-penting Gitu loh Iya makanya Aneh banget Sebelum Kalau supporter Harus belajar Banyak Banyak banget Kasus apa aja Yang terjadi Selama PA Dunia 17 Yang paling parah ya Gresik sama Ada Persiraja Lawan Medan kan Yang tertahan di stadion Gresik Yang offset kan Terus kan tertahan kan Gak bisa balik kan Medannya kan Karena penontonnya marah Lalu ada Gresik Lalu kemarin Boboto Supporter Persib Yang ke stadion Di Tanggerang Waktu lawan Dewa United Yang akhirnya Bentrok dengan polisi Itu harus jadi catatan-catatan Kalau kita ingin Berubah Semua pihak lah Lagi ada Panggung besar Lagi ada Badan otoritas Sepak bola yang Tertinggi disini Dan kita harus Menunjukkan itu Ternyata kita masih Belum Belum rapi Padahal kalau kamu bilang Badi kita harusnya belajar Dari 1 Oktober Itu Menurut Menurut saya pribadi Gak ada level Yang lebih tinggi Dari itu sih Buat belajar 135 plus Ingat ya 135 plus 135 more Dan itu Udah gak Bisa lebih tinggi lagi Buat kita belajar Dan tadi menarik Mengingat tadi Bung Toel menyinggung sedikit Tentang panggung tertinggi Yang sedang ada di Indonesia Nah di tengah Panggung tertinggi pun Masih ada celah Buat kita masuk Jis Banjir Di pertandingan Perempat final Argentina Menghadapi Brazil Tapi mungkin karena Jis banjir ya Itu kaki-kakinya Efe Sherry Terus Roberto Pas main di Manahan Jadi berat Makanya kalah Menjerman Nah itu Itu gimana Bung Toel Ketika Melihat Dan akhirnya banyak ya Setelah selama ini Bung Toel Ajar habis-habisan Akhirnya mulai banyak nih Yang setuju dengan Statement Bung Toel Bahwa Ya Jis Sudah di FIFA Standard Sebelum Piala Dunia Iya Saya sih hanya bicara Dalam konteks Koridor bola aja Gitu loh Jadi kita tahu kan Semua Rumpul ya Iya Bahwa Jis kan Ada nuansa lain Ada aroma lain Jadi terus terang Saya tidak terlalu Apa ya Terlalu Menikmati Situasi yang sekarang Karena kalau misalnya Tergenang Pasti persoalannya Persoalan Drainase Dan hujannya memang Gede banget sih Persoalan Drainase Ada apa di Persoalan Drainase Ya Cek aja Apa yang terjadi Dalam proses-proses Terakhir Itu aja Supaya jangan jadi Perdebatan Karena kan Panggungnya sudah Disiapkan Segala macem Sudah jalan Kalau kita balik lagi Kesini Saya sendiri Ngomong Jis Sudah banyak Sebelum Piala Dunia Saya ngomong Soal Jis Jadi saya pikir Kalau teknisnya Gampang Apa yang terjadi Dengan Drainase Karena kan Kalau lapangan itu Di tes itu Banyak hal Drainase itu Kan gak boleh Dari 15 detik Tenangan air Dan sebagainya 15 detik Kalau gak salah Lalu pantulan Itu harus apa Kelindingan bolanya Itu udah ada Ukurannya Tapi ada juga Yang akhirnya Mengkritisi Bahwa Jis Itu kan bisa Buka tutup Setauku Kalau buka tutup Itu ada kesepakatan Dari kedua tim Itu bener gak Dan ada prosedurnya Sebelum Teknik meeting Penentuan jersey Warna kos kaki Segala macem Stadion Mau main tertutup Nah ini Jadi perbincangan juga Karena bahkan Banyak orang-orang Di dalam lingkaran Sepak bola itu sendiri Jadi emang kritisi Kok kenapa gak main Dalam kondisi tertutup Saya pikir ada Kondisi-kondisi Ada syarat-syarat tertentu Kapan buka tutup Ada prosedurnya Jadi ada Teknik panduannya Ada Nah emang Kalau bicara soal Jis ya Selain memang Kondisinya Sekarang juga Begitu Luar biasa Kemarin animo Masyarakat di Jakarta Juga bagus banget Selama piala dunia Tapi kalau Dari Bung Toil sendiri Dengan sudah Dirombakin Keadaan Jis Harapannya apa sih Bung Harapannya gak usah Jadi Dipolitisasi Kita bicara Sepak bola Saya juga kemarin Selama piala dunia 17 Sempat Nonton di Jis Experiennya menarik Menurut saya Experiennya menarik Dengan stadium Juga sangat dekat Biasanya yang dekat Itu kan cuma Barat sama timur Tapi ini karena Ini stadium memang Khusus sepak bola Yang utara selatan pun Kan enak Jadi ada Experien yang menurut saya Bagus Ya tingkatkan sajalah Perbaiki lagi Gak usah Gak usah Diskusinya Perdebatannya Polemiknya Gak usah aroma Yang lain Kita dorong Sepak bolanya Yang bagus Lagi juga Udah Hujan Cuaca Dan force major Masih bisa Orang-orang Melihat dari sudut-sudut Pandang lain Yang memang Ya polemiknya panjang Sebelum Soalnya ini kan Udah jadi keputusan Meski sudah jadi Polemik segala macem Dan waktu itu Bung Tuhan juga Perubahan venue Dari Surabaya Ke Jakarta Ya karena waktu itu Sebetulnya awalnya Keputusannya kan Sudah ditetapkan JIS jadi opening Bahkan dalam sebuah Talkshow televisi Saya bilang Kalau openingnya di JIS Berarti kan Tuhan Indonesia Akan main saat itu juga Berarti kita akan itu Tapi kemudian Diubah lagi kan Digeser ke Bung Tomo Cuma saya sih Gak berhasrat Atau gak berminat Ngomong itu lagi Karena sudah berjalan Poinnya adalah Bagaimana kita melihat Sepak bola Dengan kacamata yang Baik Kalau ngurus sepak bola Kalau bahasa langit Harus tulus Kalau tulus Tulus ikhlas Itu lancar Bukan lancar Maksudnya Semesta pun mendukung Oke deh Menarik sekali Pembahasan kita kali ini Dan Kita berharap Yang terbaik Untuk sepak bola Indonesia Karena Sudah akhir tahun Justru makin banyak Hal-hal yang Menggelitik terjadi Saya Tommy Melly Cuma mengucapkan Bisa Yang terbaik Untuk sepak bola Indonesia Dan maju terus Sepak bola Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati